Intro Hitung cepat masih terus kami tampilkan di layar kaca Anda Saudara Ada tujuh lembaga survei yang telah bekerja sama dengan Kompas TV Untuk menghadirkan hasil hitung cepatnya Kalau dilihat ini jumlah persentasenya secara progres akan terus meningkat Dan di studio Kompas TV tidak hanya dari SMR sih Tapi sudah ada Mas Yunarto Wijaya dari Carta Politika Selamat sore Mas Tato Selamat sore Nah tadi catatan dari Carta Politika seperti apa nih? Hasil hitung cepat dari Carta Politika? Ya hitung cepat ini kan sebetulnya sesuatu yang biasnya lebih kecil Dibandingkan dengan kita melakukan survei Karena sebetulnya hanya mentabulasi apa yang ada di C1 Lalu kita buat samplingnya dan itu bisa merepresentasikan hasil dari keseluruhan di level nasional Jadi saya pikir tidak terlalu jauh berbeda Tadi pagi kita juga sudah melakukan exit polls Ada pola yang sama Walaupun memang biasanya kita menunggu data di atas 70-80% Tapi kalau dilihat dari gap yang ada di antara calon memang memperlihatkan ada gap yang sangat besar Terutama antara pasangan 02 dengan pasangan 01 dan 03 Dan itu sebetulnya sudah bisa diterka juga Kalau kita lihat dari berbagai rilis hasil survei dalam sebulan terakhir memang ada kecenderungan ini bisa menuju satu putaran Secara kuantitatif itu tidak bisa dibantah Walaupun secara kualitatif kita tahu ada kontroversi di situ Ada perdebatan di situ terkait dengan kecurangan, mobilisasi, penyalahgunan kekuasaan Tapi kan dalam konteks ini saya pikir saya dengan Mas Deni bicara membaca data Betul, membaca data ini harus digarisbawahi ya Ada hal yang bersifat absolut Memang tren ini cenderung sebetulnya sekarang sudah Kalau di carta politika tren data masuk berapa? Sekarang data masuk sudah saya tidak tahu yang ditampilkan di sini Tapi di app saya ini sudah 45,5% Pasangan 01 mendapatkan angka 26,32% 02 56,67% Dan 03 17,01% Jadi dari pola ini memang terlihat dan cenderung data sudah mulai stabil ya Memang saya tidak mau mendahului Tapi gapnya memang sangat besar dan sangat dimungkinkan untuk kemudian yang disebut dengan satu putaran Kalau kita breakdown ini dari data yang masuk ini kan jadi sorotan juga beberapa wilayah Yang menjadi basis masa begitu dari paslon tertentu Anggap saja seperti Bali begitu kemudian di Jawa Tengah atau Pulau Jawa Itu catatannya seperti apa? Ya sebetulnya apa yang disebut sebagai basis masa tradisional ini sudah blur ya Terutama antara 02 dengan 03 Kalau kita berbicara Mas Anies dia punya basis masa tersendiri Yang tidak terlalu terganggu misalnya Berbeda dengan basis masa 03 dengan 02 Yang punya kecenderungan saling berjana berhubungan Oke baik Nah saya juga ke Mas Wawan dulu ya Mas Wawan Kalau kita lihat ini akhirnya sudah ada hasil hitung cepat Yang memang terus sekarang masih terus on progress ya Kita juga bisa melihatnya di layar kaca kompas TV Yang ditampilkan ini adalah hitung cepat dari Litbang Kompas Data yang masuk ini sekitar sudah hampir 50% begitu Dengan suara unggul di 02 Dengan data yang terus akan meningkat Yang menjadi perhatian kita sebagai pemilih ini apa? Pemilu ini proses panjang Betul Bahwa apa yang dihasilkan pada hari ini merupakan akumulasi dari semua proses yang berlangsung dalam beberapa bulan terakhir Proses kampanye, proses mendekati masyarakat Kemudian proses untuk apa ya saling menyerang Ini apa namanya basis masa satu sama lain dan seterusnya Nah oleh karena itu gambaran ini menunjukkan gambaran dari strategi politik yang dipakai oleh masing-masing Seberapa efektif ini Ada pihak yang mencoba untuk mengambil basis Ada pihak yang mencoba untuk mempertahankan basis Dan kalau mengikuti yang disampaikan oleh Mas Yunanto tadi sangat jelas ini Ada basis-basis tertentu yang kemudian memang berhasil diambil Sementara ada basis-basis tertentu yang mencoba untuk diambil kelihatannya juga agak kesulitan ya Misalkan 03 ingin mengambil Jawa Barat nampaknya terlalu berat Yang terjadi justru sebaliknya Jawa Tengah misalnya Nampaknya sedang ada dalam situasi yang tergerus luar biasa Tapi harus kita lihat bahwa ini yang terjadi pada hari ini Hasil hari ini merupakan proses panjang Yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir Oke, saya kemas Toto lagi ini Tadi seperti penjelasannya Tadi seperti penjelasannya Ini pertanyaan selanjutnya udah siap deklarasi belum? Dengan hasil seperti ini? Atau nunggu sampai berapa persen dulu? Nanti kita bisik-bisik dulu Mas Denny Oh gitu Soalnya pertanyaan sama juga yang saya sampe ke Mas Denny Secara kuantitatif Tadi saya sudah sebutkan ya Secara absolut bahwa memang ada gap yang besar Antara peringkat pertama Antara 02 dan 01 dan 03 Artinya kalau kita ingin mendeklar bahwa ada dua kesimpulan ya Misalnya pertama siapa yang angkanya paling tinggi Itu saya pikir dengan mudah kita bisa menyimpulkan harusnya 02 Gapnya terlalu besar sih Tidak bisa dilampaui begitu ya Dan apakah kan pertanyaan kedua kan terkait dengan aturan dalam pilpres Kalau tidak ada yang mencapai angka 50% Akan ada dua putaran Pertanyaan selanjutnya kan adalah apakah ini akan satu putaran Kalau kita lihat pun memang sepertinya mengarah ke satu putaran Jadi bahasan kita kuantitatif ya Saya dan Mas Denny hanya membaca Ini yang harus dibawahi oleh kita semua ya Bahasanya kuantitatif dengan hasil Itu saja ketika berbicara mengenai kecurangan Penyalahguran kuasaan seperti yang ramai diperbincangkan dalam beberapa bulan terakhir Itu variable lain, variable kualitatif Tapi memang membaca data dari hitung cepat kompas, SMRC, carta politika Itu satu keberlanjutan dari data-data yang memang sebulan terakhir terlihat dari rilis lembaga survei Termasuk exit polls yang tadi pagi kita lakukan Oke, kalau SMRC sama Dari datanya gapnya sudah terlalu jauh sehingga bisa langsung dideklar Meskipun belum masuk semua tapi sudah bisa mendeklarasikan Ya, pertama saya sampaikan dulu progres terakhir ya Dari 45% data masuk Ada 25,29% 01, 58,48% 02 dan 16,23% 03 Saya sudah lihat sebaran data dari Quick Count ini Aceh sudah masuk, Sumatera Barat sudah masuk, Sumatera Utara sudah masuk, Bali sudah masuk Dan semua provinsi saya lihat sudah masuk kecuali dari Papua Pegunungan yang jumlahnya memang tidak terlalu signifikan Dan saya sudah lihat bagaimana kompetisi di setiap provinsi 02 secara umum lebih banyak unggul, lebih dari 50% provinsi Kemudian hasil akhir di tingkat nasional Sudah kita lakukan waiting, statistical waiting Dan kita prediksi tidak akan jauh dari angka 58,48 Kalaupun bergeser tidak akan lebih dari 2% Maka bisa 56, bisa 60, it's okay Tapi saya kira tidak akan jauh lebih dari itu Maka saya punya kesimpulan yang sama dengan Mas Toto Bahwa milan presiden kita akan berlangsung satu putaran Dengan pemenang Pak Prabowo dan Gibran Namun ini prediksi ya Oke, ini jadi catatan yang harus dibawah ya Sebagai prediksi itu salah Karena Quick Count dilakukan secara ilmiah Namun tentu kita perlu menunggu hasil resmi dari KPU Baik, dan saudara hitung cepat Mengawal Suara Rakyat masih akan kembali sejeda berikut ini Sampai jumpa di video selanjutnya